Pemirsa aksi petugas Satpol Pamong Peraja Kota Medan yang mendorong pedagang roti viral di media sosial. Ternyata sebelumnya, pedagang roti sudah diperingatkan agar tak menerobos lokasi Car Free Day yang sedang menggelar paradik kebaya. Namun, Sambapan nekat dan terjadilah aksi pengusiran. Video amatir merekam detik-detik seorang pria tua pedagang roti keliling nekat menerobos areal Car Free Day di kawasan lapangan Merdeka Medan minggu pagi. Petugas Satpol Pamong Peraja Wanita sempat memperingatkan pedagang agar tidak berjualan di areal start kegiatan paradik kebaya yang dilaksanakan Ketua PKK Kota Medan, Kahyang Ayu. Namun, pedagang roti membandal dan tetap nekat menerobos lokasi yang sudah dilarang tersebut. Akhirnya, petugas Satpol Pamong Peraja Pria melakukan pengusiran dan sempat terjadi aksi pendorongan. Kepala Satuan Pamong Peraja Kota Medan, Rahmat Harahab, membenarkan kejadian tersebut. Dirinya mengatakan sebelum diusir, pedagang sudah diperingatkan secara lisan, namun tetap nekat dan melawan. Jadi sebenarnya si Bapak yang berjualan kan sudah kita larang ya, sudah kita larang untuk masuk ke area CPD. Untuk berjualan, tapi beliau tetap nekat. Dan anggota kita yang perempuan juga sudah melarah. Tapi mungkin ya karena ada event dia mau berjualan, itu yang kita lakukan. Dan dia juga sudah merobos barisan yang penutupan jalan yang dilakukan oleh teman-teman di SU. Sementara paradik kebaya juga mau jalan, dia masih tetap di situ. Makanya sedikit agak kita dorong. Itu yang terjadi rekan-rekan. Tapi itu Pak, sikap petugas itu awalnya memang sudah dibilangi baik-baik atau melawan atau gimana? Sudah, karena sudah dimulai. Makanya video yang saya kirim bahwa itu sudah diimbang. Sebelum dia masuk ke arena itu sudah dilarang. Video pengusiran tersebut pun viral di media sosial dan mendapat banyak tanggepan netizen yang menilai sikap Satpol PP dalam bertugas tidak mengedebankan nilai humanis. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sution, AI News melaporkan.